Hai kawan, yuk kita kenali terapi herbal dan nutrasetikal untuk depresi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 7. Lavender, mekanisme kerja. Lavender mengandung senyawa linalol dan linalil acetat yang berinteraksi dengan reseptor GABA sehingga menghambat aktivitas neuron di otak. Uji klinis, intervensi lavender yaitu P lebih kecil sama dengan 0,01. Peningkatan pada kelompok eksperimen lebih nyata dibandingkan pada kelompok placebo yaitu P lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa lavender dapat membantu mengurangi depresi dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien depresi pas kastruk. Efek samping dari lavender yaitu penggunaan langsung pada kulit dapat menyebabkan iritasi atau dermatitis kontak, timbul reaksi alergi seperti ruam dan bengkang. Perhatian pada minyak lavender yaitu minyak lavender dikontraindikasikan jika terdapat luka terbuka, demam tinggi, infeksi berat atau pendarahan berat dan masalah jantung. Minyak lavender tidak ada di Indonesia namun ada senyawa yang mirip dengan lavender yang ada di Indonesia yaitu melati, kenanga, daun min, didabuaya, dan bunga rosella. Selanjutnya adalah saffron. Saffron mempengaruhi karar serotonin di otak dengan menghambat reaptik serotonin di sinapsis. Dengan meningkatkan ketersediaan serotonin, saffron membantu memperbaiki gejala depresi. Contoh obat di Indonesia yang memiliki mekanisme yang sama dengan saffron adalah kunyit, jahe, temelawak, pegangan, dan bunga rosella. Saffron lebih sering ditemukan dalam bentuk suplemen dibandingkan dengan obat herbal lain yang dalam bentuk jamu. Dari data uji klinis dilakukan percobaan kontrol placebo atau antidepresan didapatkan hasil saffron dan antidepresan tidak ada efek signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suplemen saffron dapat memperbaiki gejala depresi. Efek samping dalam penggunaan saffron, contohnya seperti mual, muntah, diara, dan lain-lain. Saffron juga dapat menurunkan tekanan darah yang mungkin berisiko bagi yang mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Ikutnya adalah Sinjone World. Mekanisme kerja Sinjone World adalah dengan menghambat reaptik neurotransmitter di sinapsis sehingga meningkatkan neurotransmisi yang berkaitan dengan perbaikan mood. Hal ini dapat dikaitkan dengan patofisiologi depresi yaitu rendahnya kadar neurotransmitter di otak. Contoh obat dengan mekanisme yang sama yaitu kunyit, cahe, temulawak, dan pegagan. Sinjone World sering ditemukan dalam bentuk suplemen, sedangkan obat herbal atau selandar Indonesia lebih sering digunakan dalam bentuk camu seperti ekster. Pada uji klinis Sinjone World, terbukti monoterapi Sinjone World untuk depresi ringan dan sedang lebih unggul dibandingkan placebo atau obat antidepresan. Sinjone World dapat menimbulkan efek samping seperti masalah pencernaan sakit kepala, kelelahan, dan insomnia serta mulut kering. Jenis selanjutnya yaitu Aswaganda atau yang biasa disebut dengan gingseng India dan juga gingseng. Aswaganda dapat meningkatkan aktivitas reseptor GABA yang dimana peran GABA yaitu sebagai neurotransmitter utama yang dapat menghambat aktivitas neuron di otak. Sedangkan jika dikaitkan dengan mekanisme patofisiologinya, jika GABA ditingkatkan, maka Aswaganda dapat membantu menenangkan sistem sarapusat dan dapat mengurangi gejala kecemasan serta depresi. Selanjutnya gingseng. Bekerja dengan cara menghambat mekanisme sumbu hipotalamus pituitary adrenal dan memberikan efek antidepresi, yaitu dengan cara menormalkan fungsi aksis hipotalamus pituitary adrenal dan menurunkan katerpotisol. Salah satu contoh obat yang memiliki mekanisme yang sama dengan Aswaganda, salah satunya yaitu daun banaba dan kamomile. Selain obat lama dan obat baru, gingseng umumnya tersedia dalam bentuk suplemen ekstrak atau teh yang dapat diminum secara langsung. Jika ditinjau dari uji klinisnya, pada penelitian uji klinis Aswaganda didapatkan hasil tingkat kecemasan yang dapat menurun secara signifikan pada mereka yang mengonsumsi ekstrak Aswaganda. Klinis dapatkan hasil penurunan jahat depresi yang signifikan, yaitu pada DRSS yaitu P-0,5 dan MA DRSS yaitu P-0,01, yang menurut secara signifikan selama periode 8 minggu. Sehingga dapat disimpulkan jika ginseng efektif dan aman pada pasien yang mengalami sisa gejala depresi. Selain itu, ginseng juga menimbulkan efek samping seperti masalah pencernaan, pusing dan hati kepala. Konsumsi ginseng selamat di semester pertama kehamilan dan minyusri juga mungkin memiliki efek yang toksik. Selanjutnya, akan kita bahas mengenai musa paradisiasa atau tanaman pisang. Seperti yang kita ketahui, musa paradisiasa merupakan tanaman yang kaya akan antioksidan. Senyawa antioksidan yang terdapat dalam kandungan musa paradisiasa dapat menekan pada jalur stres oksidatif, di mana stres oksidatif dapat memicu terjadinya proses inflamasi yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan depresi. Selanjutnya, hubungan mekanisme kerja dan patofisiologi penyakit, di mana stres oksidatif dapat menyebabkan depresi melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah neuroinflammasi. Neuroinflammasi ditandai dengan aktivasi mikrobial dan ekspresisi tokin proinflammasi yang dapat menyebabkan meningkatnya reaktif oksigen space atau ROS, melalui pengaktifan nukleik reseptor trema protein 3, activating protein 1, dan nuklear faktor kappa beta, sehingga dapat meningkatkan glutamat, memicu masuknya CA-2-plus yang dapat menyebabkan terjadinya depolarisasi mitokondria dan menghasilkan ROS yang berlebih. Berikutnya, kita lihat contoh obat dengan mekanisme yang sama, contohnya golongan MOAI, mirtajapin, golongan TCA-amitriptilin, dan golongan SSRI-loxetin. Perbedaan obat lama dan obat baru di mana obat baru untuk terapi antidepresan dari bahan alam belum diketahui lebih jelas efek samping yang tidak diinginkan dibandingkan dengan obat lama. Dari hasil uji klinis yang didapatkan, extra kulit pisau memiliki efek terapetik terhadap kecemasan depresi dan gangguan memori yang disebabkan oleh mekanisme antioksidannya. Mekanisme kerja dari rhodiola rose yaitu meningkatkan kadar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin di otak. Rhodiola rose mengatur fungsi aksis HPA yang memainkan peran penting dalam respon stres tubuh. Rhodiola rose juga dapat menormalkan kadar kortisol yang merupakan hormon stres utama yang dihasilkan oleh adrenal. Contoh obat dengan mekanisme yang sama yaitu monoamin oksidase inhibitor dan juga cahay merah. Uji klinis yang dilakukan oleh John J. Moe et al. pada 2015 dengan 57 subjek yang diacak menjadi 3 kelompok menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa meskipun rhodiola rose menghasilkan efek anti depresan yang lebih sedikit dibandingkan sertralin, efek samping yang ditimbulkannya juga jauh lebih sedikit dan dapat ditolerasi dengan lebih baik. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu masalah pencernaan, pusing dan sakit kepala, kelelahan dan insomnia, serta mulut kering. Perhatian penggunaan obat yaitu dapat meningkatkan detak jantung efek silotoksik pada kultur neuron kortikal primal pada konsentrasi 100 mikrogram per mili. Yang berikut ada camomile dan baukopamoneri. Camomile bekerja dengan memodulasi serotonin, dopamin, dan gabah. Hubungan mekanisme kerja dan patofisiologinya yaitu kandungan senyawa aktif seperti apigenin pada camomile berikatan dengan reseptor benzodiazepine pada gabah A di otak. Ikatan ini meningkatkan efek gabah sehingga dapat membantu menenangkan sistem secara pusat dan mengurangi kecemasan. Terdapat dua obat terbal yang mirip dengan camomile, yaitu daun jati blendet dan daun pandan. Perbedaannya adalah camomile dikenal karena bunganya yang digunakan dalam pembuatan terbal. Uji klinis camomile dibagi dalam dua kelompok, 100 orang tanpa depresi dan 79 orang dengan depresi. Hasil yang didapat yaitu camomile datang memberikan hasil efek antidepresan yang bermakna secara klinis. Efek samping dan toksisitas camomile yaitu mual dan muntah serta memberi reaksi alergi seperti dermatitis kontak. Perhatian penggunaan obat dalam dosis tinggi menimbulkan resiko teratogenik. Selanjutnya ada bakopamonieri yang memiliki mekanisme kerja dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter seperti serotonin, dopamin dan juga asatilkolin. Di sini keterkaitan mekanisme kerja dengan patofisiologis penyakit yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin sering dikaitkan dengan gangguan mood termasuk depresi. Oleh sebab itu bakopamonieri membantu mengurangi kejalanan depresi dengan uji klinis yang dilakukan dari kedua kelompok yang mendapatkan bakopamonieri 300mg per hari dan kelompok lain yang mendapatkan pastebo selama 12 minggu didapatkan hasil skor kecemasan menurun seiring waktu pada kelompok obat bakopamonieri dan meningkat pada kelompok pastebo. Namun efek samping dari bakopamonieri seperti mual, diare, kram, dan mulut kering dan juga memiliki efek sedatif pada beberapa orang. Namun peringatan bagi penderitaan tiroid atau sedang mengonsumsi obat hormon tiroid sebaiknya menghindari penggunaan bakopamonieri. Selanjutnya adalah kurkumin. Kurkumin menekan jalur aktivasi N-beta setelah konversi beberapa rangsangan terapi sebelum posoliferasi A1 kapabeta manusia, kapasitas longa untuk menekan turunan prostaglandin inflamasi dan asam arekidonat, dan aktivitas neutrophil selama inflamasi juga dapat menunjukkan aktivitas anti-inflamasinya. Dari hasil uji klinis disimpulkan bahwa kurkumin memiliki efektif dalam mengurangi skor depresi dan kecemasan pada pasien dengan polineureopati diabetik. Efek samping yang ditimbulkan dari kurkumin adalah mual, muntah, dan dyspepsia dalam dosis tinggi dapat menyebabkan anumnya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih kawan telah menyaksikan video kami.